Hei, alih upah! Jadi hari ini gue mau masak untuk menu buka muasar. Gue memasak telur sama gue memasak tempe. Hasilnya kayak gimana? Pokoknya liat aja. Dan pasti gue gak usah memasak. Yaudah, masak aja. Oke, ikutin aja. Oke, nah ini tahu sama tempenya. Jadi gue potong-potong dulu tempenya. Agak keras sih tempenya itu. Jadi makanya pas gue potong agak hancur. Karena ini udah dimasukin ke freezer. Gue siapkan dulu minyaknya sama wajannya. Oke. Gue juga udah nyiapkan telurnya. Karena hari ini rencananya gue mau masak telur juga. Nah ini telurnya. Ada tiga telur gue kocok-kocok. Kemarin kan banyak yang komen tuh pas gue masak telur itu. Karena minyaknya itu sebanyak banget gitu ya. Makanya dari situ gue belajar. Terima kasih yang sudah komen. Ngajarin kalau masak telur. Karena minyaknya jangan kebanyakan. Nah hari ini belajar dari kesalahan kemarin akhirnya minyaknya dikit aja gitu. Nah ini terus tapi sayangnya gue lupa gitu kan. Harusnya cabainya tuh pas gue dikocok-kocok. Tapi ternyata lupa yaudah. Akhirnya cabainya di akhir gitu. Gak apa lah. Yang penting ada sensasi pedesnya gitu. Nah ini gue udah tambahin lagi minyaknya. Karena gue mau goreng tempe gitu. Jadi sebelum tempe sama tahunya di sup. Kalau tahu sih kayaknya udah matang. Gimana kalau tempe gue takut. Makanya gue goreng dulu supaya biar pas udah dimasukin ke sup. Masih tetap enak gitu dimakan. Jujur gue tuh mau masak apa gak ngerti juga sih. Karena gue tuh nemu kuah baso gitu. Jadi gue rencana mau masukin kuah baso ke dalam rebusan air. Terus yaudah tempe dan tahunya dimasukin. Jadi entahlah jadinya apa kayak gimana ya. Nah ini tempenya udah mateng. Jadi gue pisahin dulu. Ini gue masukin air. Sama masukin bumbu baso gitu. Bumbu kuah baso gitu. Terus gue masukin cabai juga. Udah gue masukin tempe sama tahu. Kocek-kocek-kocek. Udah tinggal tunggu. Sampai mateng. Gue juga gak tau sih matengnya kayak gimana gitu. Begitulah. Oke. Gak dinunggu. Gak tau sih sebenernya matengnya gue bingung. Matengnya tuh kayak gimana. Cuman yaudahlah ya. Yang penting gue udah tempenya udah gue goreng. Tahunya juga udah tidak langsung dimakan. Terus supnya. Sup apaan ya. Taulah. Pokoknya tadi gue masak sup. Terus. Tahu sama tempe gue masukin cempungin. Terus sama gue kasih cabai. Jadi namanya sup tahu tempe. Tahu deh. Tahu deh. Yang penting. Gak tau sih sebenernya gak penting ya. Gak tau sih enak apa enggaknya. Udah entar aja pas buka. Kita cobain. Ini sih masih jam setengah enam. Masih terang. Tuh kalo misalkan liat keluar. Tuh masih di luar masih terang. Karena disini maghribnya nanti setengah sembilan. Jadi. Tiga jam lagi. Gue harus nunggu. Gak apa sih. Yang penting gue udah masak. Terus nanti tinggal diangetin. Karena kemarin. Kemarin aja gue lupa gitu kan. Terus. Ujuh-ujuh ketiduran. Bangun setengah sepuluh. Terus kan. Belum ngapa-ngapain. Akhirnya yaudah makan roti. Begitulah. Kehidupan. Seseorang yang gak bisa masak. Kemudian merantau. Kena dia orang. Hehehe. Kalo ada yang mau ngajarin masak. Boleh. Ajarin. Oke. Terima kasih. Yang sudah. Menonton. Kerendeman gue. Masak. Untuk menunggu kepuasa. Di sore hari ini. Hei do. Aliopah. Oke. Nah ini udah jadi. Ketiri telur gorengnya sama sob. Tahu temquénya. Hehehe. Terima kasih telah menonton!